Halo bala kala, jumpa lagi di kitab kala. Foto ini adalah waktu saya kuliah dulu. Melakukan kegiatan penyelaman bersama tim yang sama-sama kuliah di jurusan arkeologi UGM. Kenapa saya menunjukkan foto-foto kegiatan ini? Karena ini berkaitan dengan yang akan kita bahas. Beberapa waktu belakangan ini, saya nemu berbagai artikel dengan pembahasan yang berkaitan dengan temuan bawah air, terutama di perairan Indonesia Timur. Beberapa judul saya temukan seperti misal arkeolog bingung, peruntuhan di perairan Indonesia Timur terungkap berisi permata, logam mulia, dan perhiasan. Lalu saya ketemu lagi artikel kerajaan Atlantis yang ditemukan di perairan Indonesia Timur ternyata kekuasaan yang hilang. Terus ada peninggalan kerajaan Atlantis di Indonesia Timur, ungkap pekayaan yang terkubur. Jadi narasinya sama tentang Atlantis, tentang peninggalan bawah air, terutama yang ada di perairan Indonesia Timur. Yang akhir-akhir ini muncul di berbagai artikel. Bagaimana kebenarannya? Kita bahas di Kitab Kala. Tentang Atlantis itu tidak cuma terjadi di Indonesia. Ini narasi dunia sebenarnya. Orang-orang yang masih banyak percaya berusaha mencari Atlantis, kota yang hilang. Ya saya nggak tahu apakah begitu sebuah peradaban ditemukan di bawah air. Maksudnya dia merupakan tinggalan budaya yang tenggelam di bawah air lalu tiba-tiba dinarasikan Atlantis. Ya itu sebenarnya fenomena yang biasa saja. Cuma saya terganggu dengan artikel-artikel tadi yang saya sebutkan di awal itu yang tiba-tiba muncul. Akhir-akhir ini muncul. Karena ini juga dibahas di berbagai grup sosmed ya. Grup percakapan seperti WhatsApp misalnya. Saya kan ikut beberapa grup WhatsApp yang isinya disitu ada alumni, ada senior-senior saya, ada junior-junior saya yang masih berkecimpung di dunia arkeologi. Dan artikel-artikel tentang Atlantis di perairan Indonesia Timur ini banyak yang nge-share ke grup itu. Terus pada menanyakan tentang validasinya. Untuk memvalidasi informasi ini, saya coba telusuri satu artikel yang berjudul Arkeolog Bingung, Reruntuhan di perairan Indonesia Timur terungkap berisi permata, logam mulia, dan perhiasan. Ditulis oleh jurnal Proles. Jadi pembukanya kalimatnya adalah Keheranan dan kebingungan melanda dunia arkeologi setelah ditemukan reruntuhan misterius di perairan Indonesia Timur yang mengandung harta karun tak terduga. Pertama, dunia arkeologi justru kebingungan. Kenapa ada pernyataan dari artikel seperti ini? Sebenarnya teman-teman seperti ini ya sebenarnya buat kami biasa saja. Dan narasi di sini terlalu berlebihan. Yang aneh dari artikel ini adalah Dia penyebutan di perairan Indonesia Timur. Tidak menyebutkan titik tepatnya di mana Untuk Indonesia Timurnya Pasnya itu di mana Jadi Saya telusuri semua artikel yang ada di jurnal Proles ini Tidak ketemu di mana tepatnya Kegiatan atau Penemuan ini baik penemuan secara tidak sengaja ataupun penemuan karena penelitian Saya tidak menemukan di artikel Lalu yang aneh artikelnya satu lagi nih Komimpin tim arkeolog Dr. Nadia Ramadhani menyatakan Ini adalah penemuan arkeologi yang sangat luar biasa Kami tidak pernah menduga akan menemukan harta sebesar ini di wilayah ini Peruntuan ini memberi petunjuk baru mengenai kekayaan budaya dan sejarah Indonesia Timur Saya coba tanya ke grup juga Waktu itu Dr. Nadia Ramadhani ini siapa Tidak ada yang bisa menjawab Tidak ada yang bisa memastikan itu Peneliti Baik itu arkeolog Ataupun sejarawan Ataupun budayawan dari Universitas Tidak ada Dari Badan riset Juga Tidak ada Dari Balai Polestarian Kebudayaan Juga Tidak ada Tidak ada satupun wilayah di BPK yang Mempunyai nama ini Lalu saya coba googling Dan Dr. Nadia Ramadhani ini Memang tidak ketemu siapa Terlalu banyak nama Terus dia tidak ada spesifiknya Istilahnya tidak ada spesifiknya Ke arah kebudayaan Cekar budaya Atau Bawah air itu tidak ada Maritim tidak ada Pasti kalau saya tulis keyword Dr. Nadia Ramadhani Lalu saya masukkan tentang perairan Indonesia Timur Atau saya tulis keyword Atlantis Pasti munculnya ya ke Jurnal Flores ini Jadi semua media Di luar Jurnal Flores ini Itu tidak menyebutkan nama ini Dan Dia Menyatakan bahwa Reruntuhan ini Memberi petunjuk baru Mengenai kekayaan Budaya dan sejarah Indonesia Timur Itu juga tidak dijelasin Indonesia Timurnya mana Lalu kekayaan budayanya apa Lalu sejarah Indonesia Timur yang mana Yang dia bahas Seperti itu Lalu ini juga disebutkan Penemuan ini pertama kali terjadi Ketika para penyelam arkeolog Sedang melakukan ekskavasi Di dasar laut Di dekat pulau timur Ternyata ini disebutkan di dekat pulau timur Saya juga konfirmasi bahwa Lokasinya Tidak Spesifik Sekali lagi Untuk menunjukkan Kalau ada kegiatan di sana Kalaupun ada teman-teman yang tahu Kalau ada kegiatan di sana Bisa tulis di kolom komentar Karena Saya ingin tahu nih Siapa Tim yang dikirim Untuk penelitian ini Karena Kekhawatiran saya itu Bahwa ada Kegiatan Atau Gerakan Yang dilakukan beberapa peneliti Itu untuk Mengangkat berbagai cagar budaya di Indonesia Tapi dengan narasi yang Berlebihan gitu Jadi semoga Kebakan saya ini salah Tidak terjadi Sebuah narasi-narasi Atas cagar budaya Yang ditemukan Untuk terlalu Berlebihan Dinarasikan Kayak gitu Di nextnya ya Semoga aja Gak terjadi Karena nanti efeknya Seperti ini Muncul artikel-artikel Yang dia Tanpa dasar Dan terlalu Terlalu liar itu Untuk Diterima oleh publik Narasi piramida Narasi Atlantis Kayak gitu tuh Itu kan Kosa kata yang Umum ya Di Di apa Dipercaya oleh masyarakat Tapi secara Penelitian Secara Studi Empiris Itu juga Gak Gak pernah Ketemu juga Itu hanya Ya sekedar Kata ganti aja Dari sebuah Cerita-cerita yang dibawakan oleh orang zaman dulu Kalau piramida itu ya Yaudah di Mesir gitu Indonesia punya budaya sendiri Badu disusun Dengan kuncian tertentu Itu Punya Punya budaya sendiri lah Kita kan udah Mengenal Kalau itu tuh Namanya Kunden Berindak Jadi Budaya masa lalu Struktur yang muncul Dari masa lalu ya Akan sekitar itu Batu disusun Ya kalau di Mesir Namanya piramida Kalau di tempat kita Namanya Kunden Berundak Dia punya Kekayaan Dan lokal jenisnya Masing-masing Ya gitu Karena bahannya beda Teknik Pembuatannya juga beda Cara nyusunnya Keliatannya hampir sama Tapi juga beda Jadi Artikel-artikel ini Semoga hanya Berakhir disini saja Tidak berlarut-larut Sehingga Masyarakat awam Terlalu Karena kan Masyarakat awam kan Begitu denger Kayak gini kan Dia kan punya Asumsi yang Liar juga gitu Jadi udah beritanya Mata artikelnya Tidak berlandaskan Narasinya terlalu Jauh Diterima oleh Masyarakat yang Terlalu awam Untuk Mau Mengerti Apa yang Sesungguhnya terjadi Tinggalan bawah laut Di Indonesia itu Sangat banyak Sangat Ya tak terhinggal Mau dari yang Dia berbentuk Besar Seperti Kapal misal Atau pesawat tempur Yang Kala itu Untuk perang dunia Sampai teman-teman Kecil Seperti ya ini tadi Kayak Perhiasan Dan berbagai Artifak-artifak Kecil lainnya Itu Sangat-sangat Gampang ditemukan Di lautan Indonesia Karena Laut kita Di jaman dulu Sangat ramai Menjadi jalur Pelayaran Bagi Masyarakat kuno Jadi gak kaget Kalau Banyak temuan Di bawah air itu Bisa Tereksplore Jadi Kadang saya juga Mikir Kayaknya saya Lebih percaya One Piece itu Nanti Ditemuin Sama Luffy dan Kawan-kawan Daripada Keberadaan Atlantis Ya maksudnya Kan Ini masalah Secara teknis Kan One Piece itu Kan Di Sebuah karya Komik gitu Kalau Atlantis itu Kan Dia mitos yang Berkembang di Masyarakat dunia Kalau di dunia One Piece Ya dipercaya One Piece Akan ditemukan oleh Luffy Dan Kroenya Kalau Atlantis Ya Ngikut cerita yang lain aja Tapi di dunia nyata Seperti ini Narasi Atlantis Masih terlalu seksi Untuk Dimakan oleh Masyarakat awam Sehingga Penyebaran artikel-artikel Seperti ini Justru Akan membuat Lebih gaduh Takutnya Kita Gak fokus Ke Kekayaan Benda Tinggalan Cagar budaya Terutama yang Di bawah air Maupun Benda cagar budaya Yang berkaitan Dengan maritim Kita akan Debat gitu Ini Beneran Atlantis Ini Bukan Atlantis Kita malah Pokoknya Fokusnya 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 Fokus aja Ke Benda-benda Cagar budaya Yang Sudah ditemukan Dan kita Peduli akan Itu Dan kita Jaga itu Barang-barang Masalah Sejarah Dan lain-lain Misal Mau Terlibat Untuk penelitian Enggak masalah Juga Membantukan Narasi Coba Membetulkan Narasi Seperti ini Juga Bagian dari Bagian dari Cara masyarakat Berperan aktif Untuk Menjaga Cagar budaya Jangan sampai Masyarakat Terlalu Mentah Untuk menerima Hal-hal Seperti itu Jadi mungkin Itu ya Apa yang ingin Saya sampaikan Leku sekarang Mengenai Artikel-artikel Yang beredar Saat ini Mengenai Keberadaan Atlantis Atau keberadaan Cagar budaya Bawah air Yang dia Dinarasikan Sebagian Atlantis Dan Sekali lagi Itu hanyalah Narasi Dari Arkeolog Juga Tidak ada Yang Mem 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 Menarasikan Menarasikan Itu Sebagai Benar-benar Atlantis Karena Dari Segi Nama Maupun Dari Segi Track Record Siapa Penelitinya Juga Tidak Ditemukan Ya Semoga Setelah Video Ini Muncul Saya Bisa Menemukan Siapa Sebenarnya Pemimpin Dari Penelitian Ini Untuk Artikel Yang Tadi Penulisnya Namanya Editor Namanya Angelus Dharma Jadi Untuk Angelus Dharma Mungkin Bisa Berkomentar Masalah Artikel Ini Jadi Kita bisa Mengetahui Narasinya Dari Mana Oke Itu Sekian Aja Video Kitab Kala Kali Ini Tadinya Mau Ngerjain Video Lain Tapi Karena Ada Urgensi Video Seperti Ini Saya Dahul Dan Maaf Kalau Terlalu Bising Karena Ini Kebetulan Lagi Di Cafe Jadi Rame Banget Makasih Sudah Menonton Sampai jumpa Di Kitab Kala Bye Bye